Ya, beralih ke informasi lain pemirsa Badai Sandy yang melanda Amerika Serikat menewaskan tak kurang dari 60 orang. Sementara itu 7 juta penduduk tidak mendapatkan aliran listrik sama sekali. Beruntung, tak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Jelang pemilihan presiden Amerika Serikat tengah dirundung duka. Tak kurang dari 60 orang penduduknya tewas akibat hantaman Badai Sandy yang melanda sebagian besar negara bagian. Korban terbanyak jatuh di negara bagian New York dengan 23 orang tewas dan sisanya tersebar di 7 negara bagian lainnya. Di beberapa wilayah, warga Amerika Serikat hanya bisa menyaksikan kawasan pemukiman mereka rata dengan tanah. Hanya beberapa benda saja yang tersisa utuh, sebagian besar hancur tak bersisa. Kencangnya hantaman Badai Tropis ini bahkan menyeret beberapa perahu berukuran sedang hingga ke tengah perumahan warga. Ancaman banjir, pemadaman listrik, dan badai lanjutan berkecepatan rata-rata 80 mil per jam kini menghantui warga di sepanjang pantai timur laut Amerika Serikat. Hingga kini, jumlah total kerugian yang ditimbulkan mencapai 15 miliar dolar Amerika. Namun Presiden Barack Obama yang menyempatkan berkunjung ke lokasi pengungsian korban memberikan jaminan bagi warganya. KBRI Washington DC dan KJRI New York melaporkan, tidak ada warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban hantaman badai yang kerap dinamakan Frankenstorm ini. Sebagian besar WNI telah mengungsi ke wilayah Philadelphia yang relatif lebih aman. Saya saat ini berada di wilayah Atlanta dan waktu setempat menunjukkan pukul 4 sore. Namun seperti Anda saksikan, cukup gelap, bahkan suhu udara di sini menurun drastis dan saat ini mencapai 8 derajat. Ini terjadi akibat badai yang sedang melanda wilayah Amerika Serikat. Bahkan di tengah gembita pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung satu minggu mendatang, sebagian masyarakat Amerika Serikat kini tengah dirundung kekhawatiran. Badai tropis yang terjadi saat ini memang merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat dalam 200 tahun terakhir. Dan ini belum berakhir. Diana Dwika, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat.